Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyohadikusumo menyebut program makan bergizi gratis untuk anak sekolah meliputi sarapan dan makan siang. Hashim menyatakan program makan gratis mencakup sarapan karena berdasar data banyak anak Indonesia belum sarapan pagi saat berangkat ke sekolah. Program makan bergizi gratis akan diberikan pada 82 juta warga yang terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil. Hashim juga meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program unggulan Prabowo Gibran ini agar tidak dikorupsi. Program makan gratis adalah terdiri dari sarapan dan makan siang untuk 82 juta jiwa bangsa Indonesia. Harus betul hati-hati mengenai program-program yang mungkin akan diganggu dengan koruptor-koruptor.